Hai 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 Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my channel Happy Dale Kembali lagi di channel saya Nah teman-teman Pada video-video saya sebelumnya Saya sudah jelaskan nih Cara untuk klaim BPJS di lapak asik Cara untuk cek saldo Cara untuk klaim BPJS Di aplikasi JMO Nah pada video kali ini Saya akan jelaskan Gimana sih caranya Untuk klaim BPJS Ketenaga kerjaan tanpa pak laring Nah teman-teman Supaya gak lama lagi Kita langsung aja yuk Kecara pencairannya Nah teman-teman Buat kalian yang pernah mencairkan BPJS Ketenaga kerjaan Melalui lapak asik Tapi mengalami penolakan Nah maka kalian Bisa mencairkannya Melalui JMO Atau jam sospek mobile Tanpa pak laring Dengan catatan Saldo yang kalian miliki Maksimalnya itu 10 juta Jadi untuk 10 juta ke atas Kalian tidak bisa mencairkannya Melalui jam sospek mobile Atau JMO Tanpa pak laring Nah teman-teman Salah satu contohnya Saya mendapatkan email Sebelumnya sudah Mengajukan Klaim BPJS Di lapak asik Tapi mengalami penolakan Dengan email Mohon maaf Pengajuan Bapak Ibu Belum bisa kami lanjutkan Hasil verifikasi kami Menunjukkan pengajuan Klaim belum layak saat ini Nah penolakan ini Terjadi karena Adanya kekurangan pak laring Jadi kalian harus memiliki Pak laring yang lengkap Dari mulai kalian bekerja Sampai sekarang kalian Misalkan sudah tidak bekerja lagi Nah jadi Karena alasan itu Kalian bisa mengajukannya Melalui JMO Atau jam sospek mobile Nah teman-teman Buat kalian Yang mau melakukan Klaim JHT Di jam sospek mobile Nanti kalian Tinggal download aja Di playstore Atau Tonton video saya Di channel saya Terkait dengan Klaim JHT Melalui jam sospek mobile Nah teman-teman Sebelum bisa Melakukan Pengklaiman JHT Kalian harus Terlebih dahulu Melakukan Pengkinian data Nah nanti Kalian Di menu JMO Ini ada Pengkinian data Yang ini Pengkinian data Pengkinian data Nah nanti Kalian Melakukan pengkinian data Terus nanti Disini Kanada Ini saya sudah Melakukan pengkinian data Sebentar ya Lagi proses Jadi Kalian Tidak bisa Melakukan Klaim JHT Di JMO Atau Jam sospek mobile Ini Tanpa Melakukan pengkinian data Karena teman-teman Salah satu syarat Untuk melakukan Pengkinian data Melakukan Klaim JHT Itu adalah Pengkinian data Ada tiga Persyaratan Yang bisa kalian Siapkan Untuk melakukan Klaim JHT Di antaranya Yang pertama Kalian Sudah Melakukan Pengkinian data Yang kedua BPJS Ketendaga Kerjaan Kalian Keanggotaannya Sudah tidak aktif Dan yang ketiga Saldo maksimalnya 10 juta Jadi teman-teman Buat kalian yang Saldonya di atas 10 juta Tetap Harus Melakukan Pengklaiman JHT Melalui Lapak Asik Dengan catatan Pak Laring Yang kalian miliki Harus lengkap Nah Ini Pengkinian datanya Tidak bisa dilakukan Karena sebelumnya Saya sudah pernah Melakukan Pengkinian data Nah Teman-teman Selain melakukan Pengkinian data Kalian juga Harus cek saldo Karena maksimalnya Itu 10 juta Nanti di menu Cek saldo Di pengkinian data Di sini ada Cek saldo Kalian Bisa cek saldo Lalu Pilih Nomor peserta KPJ Nanti di sini Akan ada Saldonya Tertera Di sini Berapa Berapanya Jadi kalian Bisa Melanjutkan Masuk Ke Klaim JHT Tapi Kalau misalkan Kalian Saat Mengecek saldo Di atas 10 juta Maka Kalian Tidak bisa Melakukan Klaim JHT Di JMO Nah Teman-teman Nanti Saat Klaim JHT Di sini Kalian Akan Diberitahukan Terkait Tiga syarat Tadi Tiga syarat Tadi Harus Kalian Penuhi Kalau Sudah Terpenuhi Nanti Tandanya Akan Seperti Ini Ini Warna Hijau Berarti Persyaratannya Itu Sudah Terpenuhi Tapi Kalau Misalkan Kalian Mengajukan Klaim JHT Ada Salah Satu Poin Yang Merah Maka Persyaratan Kalian Belum Terpenuhi Contohnya Misalkan Karena Pengkinian Baru Dilakukan Maka Nanti Diklaim JHT Persyaratan Terkait Dengan Pengkinian Itu Nanti Akan Warna Merah Karena Masih Dalam Proses Pengkinian Datanya Nah Teman-teman Untuk Melakukan Pengkinian Data Kalian Nanti Harus Diproses Oleh Bagian BPJS Itu Selama Dua Hari Jadi Kalian Selama Dua Hari Tidak Bisa Mengajukan Klaim Karena Masih Dalam Proses Verifikasi Pengkinian Datanya Jadi Kalian Tunggu Sampai Proses Verifikasinya Selesai Nanti Kalian Bisa Masuk Lagi Ke Klaim JHT Nanti Persyaratan Persyaratan Yang Ada Di Sana Akan Terpenuhi Karena Kalian Sudah Melakukan Persyaratan Yang Diminta Nah Teman-teman Nanti Setelah Kalian Berhasil Melakukan Klaim JHT Kalian Bisa Melacak Klaim Kalian Itu Prosesnya Sedang Apa Nah Disini Ada Tracking Klaim Ini Bisa Mengetahui Apakah Proses Klaim Kalian Sudah Berhasil Dan Prosesnya Bagaimana Nah Contohnya Teman-teman Disini Yang Langkah Pertama Pengajuan Klaim Oleh Peserta Pada Tanggal 10 September Jadi Kalian Bisa Melihat Prosesnya Itu Yang pertama Ini Pengajuannya Terus Yang kedua Disini Ada Silahkan Menunggu Maksimal 3 hari Kerja Untuk Menunggu Proses Transfer Dari Bank Pembayar BP Jam Sertai Ke Rekening Peserta Jadi Bagian BPJS Ketenagakerjaan Butuh Waktu Untuk Melakukan Transfer Dari Bank Melalui Butuh Waktu Untuk Transfer Menuju Bank Rekening Peserta Jadi Kalian Tunggu Waktunya Maksimal 3 hari Untuk Masuk JHT Atau Jaminan Hari Tuhanya Ke Rekening Bank Kalian Bisa Langsung Satu hari Langsung Transfer Tapi Disini Sudah Diperingatkan Bahwa Maksimal Itu 3 hari Jadi Kalian Tunggu Saja Transfer Selesai Nanti Juga Kalau Misalkan Terselesai Akan Ada Di Tracking Claim Ini Karena Ini Adalah Tracking Claim Untuk Melacak Bagaimana Proses BPJS Ketenagakerjaan Yang Sudah Kalian Claim Nah Teman Teman Kalau Misalkan Selain JHT Juga Di JMO Ada Beberapa Layanan Yang Lain Di Antaranya Ada JHT Ada JHK Ada JKK Ada JP Jadi Jaminan Kecilakan Kerja Jaminan Ketematian Dan Jaminan Bensiun Jadi Kalian Bisa Melakukan Fine Sesuai Dengan Yang Kalian Daftarkan Nah Teman Teman Mungkin Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Bye Bye